Hai teman-teman ada juga sih beberapa plot yang ira buat tapi ira belum sempat edit ya jadi ira belum sempat upload ke YouTube untuk itu teman-teman ira berharap semuanya sehat-sehat saja ya jaga kesehatan karena saat ini sedang seluruh dunia sudah apa namanya merasakan mendampak dari koronavirus itu atau COVID-19 ya kita berdoa bersama-sama ya kepada ala kita agar supaya kidar semuanya dari penyakit koronavirus ini gitu loh ya Oke teman-teman ikuti seterusnya ya beberapa buah pohon ira yang waktu musim gugur itu berguguran daunnya semuanya ya seperti buah pohon persiman pohon peach dan pohon apa namanya pamagrande ya Nah dan juga pohon arah pohon arah itu apa ya di ya namanya pohon arah sih tapi kalau di Amerika namanya buah fig ya buah figs nah ini nanti ira akan mempertunjukkan daun-daunnya itu ya sudah mau mulai mekar sudah mulai keluar semua ya bahkan sudah 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 jadi daun ya Nah ira nanti mau memperlihatkan kepada teman-teman semuanya ya teman-teman semua di latar belakang ira ini adalah pohon jeruk ya yang ini pohon jeruk purut ya yang daunnya kita bisa pakai untuk buat bumbu-bumbu ya kalau kita masak apalagi orang menado ya selalu pakai ini kalau kita bikin woku bikin apa saja bikin juga koasem tetap kita masih pakai daun jeruk ini nah saat sekarang ini ira mengambil ya di bagian atas karena di bagian bawah sini di bagian bawah sini ini masih muda karena waktu itu ira pernah buat konten ya ada kuda kecil memakan semua habis yang bagian bawah ira punya dia punya daun-daun ya untuk itu ini sekarang baru lagi meh keluar tunasnya ya teman-teman seperti yang ira bilang ya ini kita mulai dengan pohon pamagrande ya ini sudah keluar lagi dia punya daun-daun ini semua udah pada keluar semuanya ya tuh senang sekali ira karena udah pada keluar kasian kalau lihat masih apa masih tinggal pohonnya doang kering tidak ada apa-apa gitu loh ya ini yang pertama buah pamagrande ya nah ini pohon yang kedua adalah pohon arak atau fig tree oke fig tree ira dirumah punya dua ya yang ini namanya golden fig ya terus ira juga ada ya yang satu lagi ini nih yang ketiga ini purple fig ya ini agak besar pohonnya karena pohonnya sudah lama ya sudah lama pohonnya nih dia sudah ada daunnya kan ya dia baru kalau ini baru satu-satu pohon satu-satu pohon daunnya keluar ya tapi di atas sana juga sudah ada nah ini purple eh fig tree oke ini yang ketiga ini dia teman-teman teman-teman lihat kan ini dia ini dia nih dia sudah banyak sekali bunganya keluar ya ini bunganya nih nih bunganya merah jambu nih bu apa ini sebentar lagi keluar buahnya ya Neda nih udah cuman satu hanya satu satu-satunya pohon peach ira nah di sebelahnya di sebelahnya di sebelahnya ini kita punya eh pohon puji Apple ya dia baru satu bahkan di atas sana belum ada yang keluar ya baru di sini di di yang gede-gede dia punya dahan itu yang keluar nih lihat nih kan ya lihat nih dia keluar deh dahannya ini nih daunnya nih ya ini buah Apple Fuji yang ira punya pohonnya ini pohonnya udah ditarik sana tarik sini supaya enggak rubu apalagi buah peach-nya ini ya pohon peach-nya harus di sangga-sangga terus ini juga ada ira punya buah pohon jeruk ya pohon jeruk yang sudah mulai berbunga lagi ya bunganya udah keluar lagi dan banyak sekali tawon loh jadi harus hati-hati kalau kita nggak ganggu sih tawonnya dia juga nggak akan ganggu kita tapi harus hati-hati ya masih ada dia punya jeruk-jeruknya ya masih ada jeruk-jeruknya teman-teman suka datang ambil teman-teman gereja nah ini juga nih nah ini udah banyak sekali ya kira cuma rasa dua kali kali ini ya ini masih ada dia punya jeruk nanti sebentar ira mau petik lah ya ini 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 pohon ini dia punya ada di bunganya banyak sekali semoga banyaknya pohon apa buahnya nanti ya lebat nah ini juga ira punya ya pohon sama grande yang di depan sana tadi ira sudah tunjukkan dan yang satu ini ini juga baru belum lama ya ini baru satu keluar buahnya nih semoga dia berbuah kenapa ini suamiku baru bikin kotak kayak begini ya teman-teman karena tupai juga datang eh rusakin dia punya buah makanya tahun lalu dia nggak berbuka berbuah bahkan biji itu sudah gitu dimakan sama tupai ini pohon yang kebangkir raya aduh namanya apa ya ya dia berbunga sekarang lagi berbunga terus banyak tahun di situ tapi tahunnya nggak pikir apa-apa sih kalau kita nggak ngapain persimen ya lihat tahunnya di sini yang ini yang di samping kolam renang itu di samping kolam renang gitu dipagarin ya kolam renang itu ini baru sedikit daunnya kunasnya keluar ya tapi kalau yang di sebelah sini ya di sebelah sini ini saya harus lewatin pohon jeruk saya ya lihat itu bunga ya untuk menjadi buah nanti banyak sekali nah ini pohon ira ini tuan persimen ira yang akan lima pohon ini dia mereka dia sudah apa bertunas kembali banyak ya bertunas kembali banyak dibandingkan yang yang tadi dia masih satu-satu nah ini sudah hampir semuanya gitu nah ini pohon pikan ya pohon buah pikan ira belum ada yang keluar tunasnya ini kayaknya nah ini ya nanti sebentar dari sini ini hira tunjuk ya ini dia akan keluar tunasnya ya keluar daunnya dari situ tapi belum ini mungkin agak terlambat karena kita juga panennya terlambat ya ya ini bagus ya daunnya daun masih muda ya daun masih muda nah ira punya ada lima di daerah sini ya ini satu dua tiga empat lima lima pohon buah persimen terus ini satu ada juga pohon jeruk namanya jeruk tanjeri juga ini kenapa jadi begini karena dimakan juga semalam udah kecil dan gini begitulah ya ini yang pohon pikan juga ini jenisnya yang besar nah dia ini kan ya Nah ini nanti keluar daunnya dari sini nih nih lihat ikan nggak tahu teman-teman bisa lihat dengan jelas atau tidak ya ini maklum ira punya kamera kamera bukan profesional punya nih tapi ini Amira juga pakai iPhone 11 ya ini dia nih nih yang ira tunjukin ini ya ya ini dia akan keluar apanya tunasnya ya menjadi daun ya ini ini pohonnya besar ya Nah yang satu ini buah persimen juga tetapi jenisnya lain jenisnya saya pakai tomat dia mesti lembet sekali baru kita bisa makan kalau enggak kita makan kayak rasanya kayak pisang yang belum manteng pun bisa makan laga sepat-sepatnya gitu nah ini dia punya pohon ya dia punya daunnya sudah banyak keluar disini ya gitu juga sebelahnya pohon eucalyptus ini pohon teman-teman yang suka dibuat minyak kayu putih ya kita ada berapa ini ada kurang lebih 123456789101111111111111111 pohon eucalyptus tapi kita nggak tahu mau bikinnya prosesnya bagaimana bagaimana teman-teman kita nggak tahu prosesnya bagaimana ini diampunkan ya atau di Indonesia mungkin bisa kita prosesnya di dan juga di Indonesia mungkin bisa pakai putih gitu lah gitu loh teman-teman sekarang ini kita setelah menuju ke kita mau kasih tunjuk ya nah pohon persimen lagi Ira nah ini dia udah yang daun-daunnya hitam muda-hidam muda ya hijau-hidam muda nah ini dia dua dua pohon ini Ira yang baru keluar oh itu apa daun-daunnya daun-daun muda yang keluar nih ya nih Ira kalau udah keluar begini aduh senang sekali Ira lihat kenapa karena hijau-hidam gitu kan ya tapi enak deh ya ya pohon jeruk Ira juga itu masuk lu gak hampir semua buahnya ya jeruknya kita puji Tuhan sudah keluar lagi di sini biar sebesar ini serang banget untuk itu teman-teman pohon-pohon dua yang ada di rumah ini yang sekarang sudah keluar dunia yang sekarang sudah mulai dua daun-daunnya ya jadi ini ya datang-datangnya kita lihatnya ya dua buah yang ada di rumah yang ada di rumah di rumah di rumah kesimpulan pohon-pohon pij pohon apel dan dua pohon jenis kacang-kacangan buah pikan keluar keluar daun-daun mudanya itulah teman-teman segilas itu berita lagi dari Ira bagi teman-teman yang kangen sama Ira untuk lihat konsens Ira atau vlog Ira Ira baru seperti ini yang Ira bisa rekam dan bagikan ke teman-teman semoga teman-teman bisa apa untuk melihat vlog Ira ya teman-teman jangan bosan-bosan ya terus terang Ira masih pemula masih sangat-sangat membutuhkan banyak pengalaman atau masukan atau apa informasi yang lebih baik gitu loh Ira tahu dan pasti dan yakin bahwa teman-teman sudah banyak subscribe-nya sudah banyak apa namanya berkat yang dapat dari YouTube ya rezeki dari YouTube kira ancungkan jempol kepada teman-teman semua ya dan semoga terus eksis di dalam rencana-rencana aktivitas-aktivitas sekalian semuanya ya kira juga berpesan kepada teman-teman ya untuk saat ini karena kita lagi dilanda ya coronavirus atau COVID-19 ya kita harus rajin-rajin cuci tangan apalagi kalau kita keluar rumah kita ke pasar supermarket kembali sebelum masuk rumah kita harus cuci tangan ya atau pakai sanitizer terus terang Ira ini hari ini ada empat supermarket Ira pergi mau cari sanitizer cari apa namanya tisu sanitizer enggak ada semua di toko ya pada habis atau enggak tahu mereka itu belum delivery di toko di super supermarket kita enggak tahu gitu ini ada suami saya nih ini suami saya lagi nengok dia saat dia tuh kalau kalau Ira lagi bikin konten terus Ira mau suruh dia bicara dia malu tapi kalau Ira tidak suruh sama dia dia suka dateng ganggu-gangguin begitu begitu aja cuma dia dia enggak mau ngomong gitu oke dan teman-teman Ira enggak mau banyak ngocel lagi Ira berharap teman-teman juga harus hati-hati ya harus jaga kesehatan ya kalau tidak perlu-perlu amat jangan keluar rumah deh karena kita enggak tahu bisa-bisa kita sehat tapi kita bawa virus di rumah akhirnya ada ada warga yang di rumah kurang-kurang imun imun sistemnya dia tidak kuat akhirnya dia sakit tapi teman-teman Ira selalu berharap kita harus berposisi thinking ya jangan don't be panic ya dan terutama kita harus berdoa 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 sama Tuhan supaya Tuhan hindari semua jenis penyakit ya teman-teman di Indonesia Ira berharap juga semua bisa teratasi dengan keberadaan dengan keadaan sekarang ini ya oke guys thank you very much thank you for watching ya sukses selalu salam bahagia dan sehat-sehat Tuhan memberkati kita semua ya bye-bye now I love you guys ya ya dan jump